Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Harperada Jaffa Hari ini saya akan membahas tentang Seri Sultan Hamengkubwono 7 Gusti Radenmas GRM Mortejo Demikian nama kecil beliau Lahir pada tanggal 4 Februari 1839 Dari Rahim Gusti Kanjeng Ratu GKR Sultan GKR Sultan merupakan permaisuri kedua Seri Sultan Hamengkubwono 6 Permaisuri pertama GKR Hamengkubwono Yang merupakan putri Pakubwono 8 dari Surakarta Tidak mempunyai anak laki-laki Oleh karena itu setelah Seri Sultan Hamengkubwono 6 wafat GRM Mortejo menggantikan posisi ayah handanya sebagai Seri Sultan Hamengkubwono 7 Pada tanggal 13 Agustus 1877 Pada masa pemerintahan Seri Sultan Hamengkubwono 7 Perkembangan industrialisasi meningkat seiring era tanam paksa Hal ini bisa dilihat dari tumbuh dan kembangnya pabrik gula waktu itu Tak kurang terdapat 17 pabrik gula berdiri pada masa pemerintahan Seri Sultan Hamengkubwono 7 Pabrik-pabrik tersebut terdiri dari pabrik milik kesultanan, swasta, maupun milik Belanda Dari setiap pabrik, beliau menerima uang 200 ribu florin Dari pemerintah Belanda Berlakunya era liberalisme Semenjak 1870 juga memberi keuntungan bagi Sultan Yaitu dengan diperkenalkannya sistem hak sewa tanah untuk masa sewa 70 tahun Selain itu, karena kebutuhan pengangkutan gula Dibangun pula serana transportasi berupa jalur kereta api serta lori-lori pengangkutan tebu Pembangunan jalur kereta api ini diprakarsai oleh perusahaan swasta Belanda Ongkos sewa dari pemakaian jalur ini lagi-lagi masuk ke kekeuangan keraton Maka, tak heran jika kemudian Seri Sultan Hamengkubwono 7 juga dikenal sebagai Sultan Suki Era Hamengkubwono 7 merupakan masa transisi menuju modernisasi Banyak sekolah didirikan Beliau juga menyekolahkan anak-anak beliau sampai perguruan tinggi Bahkan hingga mengirim mereka ke negeri Belanda Pada masa Hamengkubwono 7, seni tari mulai keluar dari tembok keraton Beliau mendukung putra-putranya untuk mendirikan sekolah dari Gaya Yogyakarta Kerido Beksaw Wiromo Sekolah ini tidak hanya diperuntukkan bagi warga lingkungan keraton semata Siapapun yang berminat belajar tari Gaya Yogyakarta Dipersilakan untuk datang dan mendaftarkan diri di dalam Tejo Kusuman Bentuk dukungan Seri Sultan Hamengkubwono 7 tidak berhenti di sini Beliau juga mendorong tumbuh kembangnya pentas tari dan wayang Sehingga semenjak akhir 1918 pentas semacam ini semakin marah Pendidikan dan pola pikir terbuka yang ditanamkan kepada anak-anak Seri Sultan Hamengkubwono 7 Menghasilkan tidak hanya sekolah tari Pada masa itu banyak berdiri organisasi-organisasi masa Pangeran Suryodiningrat, putra beliau Memprakarsai berdirinya organisasi petani Pak Kempalan Kawulo Ngayogyakarta Muhammadiyah, salah satu organisasi besar saat ini Juga lahir dari lingkungan keraton pada masa pemerintahan Seri Sultan Hamengkubwono 7 Raden Ngabai Ngabel Marwis atau Kiai Haji Ahmad Dalan Adalah abdi dalam keraton, golongan pengulon Yang disekolahkan ke Arab Saudi oleh Seri Sultan Hamengkubwono 7 Organisasi yang menitik beratkan pada amal usaha dan pendidikan ini Segera berkembang pesat ke luar wilayah kauman Tempat organisasi ini bermula Seri Sultan Hamengkubwono 7 mempunyai visi jauh ke depan Dengan memberi ruang kepada aktivis-aktivis organisasi politik sikal bakal negara Indonesia Bangunan loci Matara miliknya terletak di Jalan Malioboro Kini gedung DPRD-DIY dipinjamkan kepada organisasi Budi Utomo Untuk menyelenggarakan Kongres pertama Sikap terbuka Seri Sultan Hamengkubwono 7 Juga turut dirasakan oleh umat Islam pada masanya Beliau mempersilahkan perayaan hari-hari besar keagamaan sesuai dengan kalender hijriyah Namun, untuk upacara grebek tetap berdasarkan kalender Sultan Agungan Menjelang pertambahan usia beliau yang ke-81 Seri Sultan Hamengkubwono 7 merasa sudah saatnya turun tahta Pada tahun 1520 Seri Sultan Hamengkubwono 7 Mengemukakan niat tersebut kepada Patih Danuraja 7 Dan kepada pemerintah Hindia Belanda Beliau sendiri memilih Mandek Pandita dan Mas Sanggerah di Pesanggerahan Ambarukmo Keputusan tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari desakan pemerintah Belanda Yang ingin menerapkan program reorganisasi agraria Program ini dirasa oleh Seri Sultan Hamengkubwono 7 Sebagai penyempitan ruang gerak beliau sebagai sultan Salah satu isi dari program tersebut adalah penghapusan sistem APANEX Yang mengembalikan semua tanah menjadi milik raja Sepintas program itu Seperti memberi kuasa mutlak kepada raja untuk memiliki kembali tanah-tanahnya Akan tetapi, pasal lain dari program tersebut mengharuskan pengelolaan berada di bawah pemerintah Hindia Belanda Hasil pengelolaan tanah-tanah tersebut harus disetor melalui lembaga bernama Kas Daerah Landscape Kas Yang mana patih di bawah pengawasan residen menjadi penanggung jawabnya Uang yang terkumpul tidak boleh dipergunakan langsung oleh keraton atau sultan Melainkan harus sepertujuan residen Seri Sultan Hamengkubwono 7 kemudian menunjuk penggantinya GRM Suyadi Semata-mata demi terjadi suksesi yang mulus Dan kondisi pemerintahan instabil di bawah pengaruh Belanda yang terus mencengkeram Peninggalan Seri Sultan Hamengkubwono 7 Selain pabrik gula, jalur kereta api, dan bangunan bersejarah pesanggeran Ambarukmo Seri Sultan Hamengkubwono 7 juga banyak mempelopori karya di bidang semi Tari Bedoyo Sumrek, Serimpi Dendang Sumbowo, dan Bedoyo Lolo adalah karya beliau Di masa Seri Sultan Hamengkubwono 7 pula Tari Bedoyo semula menggunakan kampu beralih menjadi menggunakan meka Namun riasannya tetap menggunakan paes ageng Pada masa Seri Sultan Hamengkubwono 7 ini pula Terdapat abdi dalam empu pembuat keris Yang menghasilkan keris-keris bagus yang dikenal dengan keris tangguh kaping piton Pada masa era pemerintahan Seri Sultan Hamengkubwono 7 Tugu Golong Gilik yang hancur akibat gempa pada tahun 1567 direnovasi Proses renovasi ini melibatkan perancang Belanda Bernama YPF van Brussel, Pejabat Perairan Di bawah pengawasan Patih dan Narujo V Setelah proses perombakan selesai Tugu yang menjadi ikon kota Yogyakarta hingga sekarang Itu diresmikan pada tanggal 3 Oktober 1889 Seri Sultan Hamengkubwono 7 wafat pada tanggal 30 Desember 1921 Atau 29 Rabiul Akhir 1851 Beliau dimakamkan di Astana Satorrenggo, Patsimatan, Imogiri Terima kasih telah menonton!